Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, direncanakan akan menghadiri pencanangan pembangunan Simpang Temu transport hub Duku Atas yang akan menghubungkan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas dengan stasiun Sudirman. Seperti apa progres pembangunan Simpang Temu, kita bergabung bersama Reinhard Christian serta juru kamera Nova Maulana dan pilot drone Davisi Barani. Reinhard, seperti apa perencanaan pembangunan transport hub ini? Selamat pagi, Cikal dan juga Pemirsa. Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melakukan peresmian untuk pencanangan pembangunan Simpang Temu ataupun dapat dikatakan jembatan penyeberangan multiguna yang berlokasi di Duku Atas, Jakarta Selatan yang nantinya akan berfungsi untuk menghubungkan berbagai moda transportasi di DKI Jakarta seperti LRT, MRT, KRL, dan juga Transjakarta. Adapun rencananya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan datang langsung untuk melakukan peresmian terkait perencanaan pembangunan JPM ini. Dan dari pantauan kami, Cikal dan juga Pemirsa, memang konstruksi dari jembatan penyeberangan multiguna ini akan dimulai pada bulan ini, di mana sebelumnya sejak Januari awal tahun ini hingga sekitar bulan September ini dilakukan desain dan juga visibility study ataupun studi kelayakan dan bulan ini, yaitu bulan Oktober akan dilakukan pembangunan jembatan penyeberangan multiguna ini. Adapun Cikal dan juga Pemirsa, JPM ini yang berlokasi di Dukatas ini menjadi salah satu proyek ataupun strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang berorientasi dengan transportasi publik ataupun transit-oriented development. Diharapkan dengan adanya JPM ini, dengan adanya integrasi berbagai moda transportasi yang ada di DKI Jakarta, ini nantinya bisa mengurangi seperti jumlah kendaraan pribadi dan juga bisa mengurangi kemacetan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan tak hanya JPM Dukatas ini, sebelumnya sudah ada beberapa proyek TOD ataupun transit-oriented development yang sudah disahkan juga oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung strategi ini, seperti pembangunan stasiun integrasi Tebet dan juga Palmera, Manggarai dan beberapa stasiun lagi yang direncanakan selesai pada tahun ini. Dan kita harapkan juga, jika kalian juga penirsa, strategi untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota yang berorientasi dengan transportasi publik, bisa mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi seluruh masyarakatnya dan bisa menjadi kota yang mengurai kemacetan dan masyaritas masyarakatnya dan juga menggunakan transportasi publik. Cika? Baik, ini perencanaannya sudah dilakukan, kemudian proses-proses pembangunannya terus dilakukan begitu ya. Tapi kapan ini target bisa beroperasi atau rampung ya, Rai? Iya, Cikalon juga pemirsa, kalau kita melihat timeline yang dikeluarkan oleh pihak RTMIJT ataupun moda integrasi Jabodetabek terpadu, ini dikatakan bahwa mulai dari Oktober ini yaitu mulai tahap pembangunan dan diharapkan bisa operasional pada Juni 2022. Jadi masih ada sekitar satu tahun lagi sebelum masyarakat bisa menggunakan JPM di Kuatas ini di mana pada Juli, maksud saya Juni 2022 diharapkan JPM ini selesai dan bisa membantu masyarakat untuk bertransportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Cika? Baik, Rainard, terima kasih atas laparan Anda. Selamat petugas kembali. Pemirsa, itu tadi Rainard Christian dan Juru Kamera Nova Maulana dan Pilotron Davisi Barani melaporkan langsung dari kawasan Duko Atas, Jakarta Pusat.